Intro Selamat malam di penghujung tahun 2020 secara mengejutkan pemerintah mengambil keputusan melarang Ormas Front Pembela Islam FPI. Namun alih-alih membubarkan diri FPI berniat mengganti namanya. Ada yang menyambut dengan gembira pelarangan ini, tapi ada juga yang masih mempermasalahkannya. Inilah Rossi setelah FPI dilarang. Intro Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga secara deyura telah digunakan. Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau yang organisasi atau perkumpulan melakukan tindakan yang tidak semestinya, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas dan penegak hukum harus juga mengambil sikap tegas gimana pun dengan cara aturan hukum yang ada. Intro Ini adalah program Rossi Perdana di tahun 2021. Untuk itu saya ingin mengucapkan pada Anda semua penonton Rossi, selamat tahun baru. Semoga kita selalu sehat dan penuh semangat menyambut tahun 2021. Melalui surat keputusan bersama, pemerintah menetapkan Ormas Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang. Salah satu yang menjadi alasan pemerintah melarang FPI karena FPI kerap melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum. Sudah bersama saya malam hari ini, saya akan memanggil yang pertama Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edy Iyariye. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Rossi. Ada Asfi Nawati, Ketua YLBHI. Selamat malam Asfi. Selamat malam Mbak Rossi. Dan ada Bung Maman Imanul Haq, yang adalah Dewan Syuruh DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat malam Bung Maman. Selamat malam Mbak Rossi. Salam sehat semua ya, salam untuk kita semua. Selamat tahun baru juga Prof. Asfi dan juga Bung Maman. Selamat tahun baru Mbak Rossi. Asfi, Kang Maman. Hei, selamat malam semuanya. Kita masih menunggu karena saya punya empat narasumber yang akan berbicara soal setelah FPI dilarang, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bung Fadilison, yang memberikan kabar bahwa ia setengah dalam perjalanan dan akan bergabung kemudian. Kita mulai saja dulu. Saya ke Kang Maman, ketika pemerintah mengumumkan pelarangan kegiatan FPI dan lain sebagainya dan seterusnya, yang sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Eddie juga, orang kemudian bagi yang mendukung itu mengatakan sebagai kado terbaik, kado terindah di penghujung tahun. Bagaimana Anda melihat ekspresi ini? Ya, tentu kita memahami sikap pemerintah dan mendukung agar pelarangan kegiatan FPI ini menjadikan sebuah isyarat bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan juga menguatkan kembali identitas keagaman kita sebagai kelompok beragama yang moderat, ramah, dialog, dan juga tolerans. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan oleh apa namanya? Tapi Kang Maman, sebelumnya yang kedua, Anda tidak melihat reaksi ini berlebihan sebagai kado terbaik, kado terindah? Itu Anda pandang sebagai sekspresi yang wajar betul dan memang sudah dinantikan? Ya, saya rasa itu menjadi sesuatu yang wajar ya. Karena tiap datang Natal selalu saja kita noise, gaduh soal haramnya Natal, lalu ada penjagaan gereja dan sebagainya. Seolah-olah kita dalam keadaan yang sangat-sangat mencekam, tetapi ketika ini dilarang, maka kita melihat bahwa sungguhnya, kita melihat negara kita memang dari dulu ada negara yang sangat saling menghargai keragaman, menghormati perbedaan, dan itu disimbolkan oleh sikap pemerintah itu. Walaupun saya ingin mengatakan bahwa tetap harus adil kepada ex-FVI, tidak boleh ada orang yang ketika dia dilarang tiba-tiba ada perampasan aset, ada juga bullying, ada juga menjelekan. Maka PKB punya sikap jelas bahwa kita mendukung sikap dari pemerintah, tetapi juga kita mengajak kepada ex-FVI untuk kembali belajar bersama bagaimana strategi amar-ma'ruf itu harus betul-betul dengan cara yang ma'ruf, dan nahi mungkar itu dengan cara yang betul-betul sesuai dengan koridor hukum, tidak melakukan kekerasan, agitasi, termasuk juga melakukan diskriminasi kepada minoritas. Sampai disitu dulu Bung Maman, ke Asfi, Anda kalangan aktivis banyak mengkritik yang menjadi keputusan pemerintah ini, di mana yang menurut Anda paling berbahaya dari sisi demokrasi, pelarangan, kegiatan, front pembela Islam? Ya itu tidak menggunakan proses pengadilan, karena itu maka semua hal nanti bisa dibuat saja oleh pemerintah, maksud saya bukan hanya untuk kasus ini, tapi ini menjadi presiden untuk kasus-kasus sesudahnya. Nah kalau ukuran pengadilan itu tidak ada, kan kita lihat begini, orang yang melakukan kejahatan saja dia tidak bisa dihukum tanpa proses pengadilan, apalagi ormas. Dalam semua aturan hukum internasional, membebarkan organisasi itu tidak serta-merta dilihat dari anggota-anggotanya melakukan tidak pidana. Nah itu ada derajat yang lebih tinggi lagi, karena artinya kita mau mendalilkan seluruh anggotanya itu, memang organisasi ini dibuat untuk memakuan kejahatan. Tapi begini, kalangan juga melihat apa yang diadvokasi oleh teman-teman aktivis YLBHI misalnya, FPI, YLBHI ini banyak membela tentang intimidasi, ketidakadilan, tetapi justru membela kelompok seperti front pembela Islam yang juga melakukan hal yang sama terhadap apa yang selama ini dibela oleh YLBHI. Iya, jadi kita harus bersikap adil ya, jadi kan konstitusi kita tuh tidak hanya mengatur dengan hukum, tapi juga dengan keadilan. Kami pernah misalnya ada seorang anggota FPI menyatakan YLBHI bubar, tapi saya menghargai itu sebagai sebuah kebebasan berbicara. Iya, betul. Dan justru kehidupan bersama di dalam negara ini akan bisa betul kalau kita mengikuti proses hukum lewat proses pengadilan. Jadi ada ukuran-ukuran yang akurat, tidak bisa ketika ada satu kelompok yang sedang berkuasa begitu ya, sebuah konsepnya. Kemudian seluruh tindakan di negara itu dijalankan dengan preferensi itu. Kan kalau kita menggunakan hal seperti ini, itu besok-besok bisa kembalik gitu. Jadi Anda ingin mengatakan ini bukan tentang FPI, tapi ini tentang kebebasan berserikat dan adanya penegakan hukum tanpa keadilan dalam hal ini pengadilan? Betul sekali. Di atas itu adalah pada akhirnya demokrasi kita yang sedang merancang. Prof. Edi, bagaimana Anda menjelaskan seruan-seruan dari kelompok masyarakat sipil bahwa pemerintah baru saja, seperti tadi yang dijelaskan oleh Asfi, bahwa ini tanpa melalui pengadilan sehingga semangatnya sangat bertentangan dengan demokrasi? Ya, begini Mbak Rosi, Asfi dan Kang Maman, bahwa melarang kegiatan suatu organisasi atau melarang kegiatan suatu perkumpulan, itu tidak selamanya harus dengan keputusan pengadilan. Mengapa demikian? Karena mengapa SKB ini keluarnya dengan judul pelarangan kegiatan dan penggunaan simbol serta atribut Front Pembela Islam dan bukan pembubaran, karena pemerintah berpendapat ketika SKT Surat Keterangan Terdaftar itu tidak dikeluarkan, tidak diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri, maka secara de jure organisasi masyarakat itu sudah bubar dengan sendirinya. Dan itu jelas terlihat di dalam diktum kedua, meskipun secara de jure dia sudah bubar, namun pada kenyataannya seringkali melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Sehingga dia dilarang. Jadi karena sebenarnya secara de jure dia sudah tidak terdaftar, dia sudah tidak ada sebagai organisasi masyarakat, tetapi kegiatan yang dilarang. Jadi makanya terminologinya adalah bukan pembubaran, tapi pelarangan kegiatan, atribut, dan sebagainya. Saya harus menyapa dulu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, yang sudah juga bersama kita. Selamat malam Bu Umum Fadli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru Bu Umum Fadli. Sama-sama. Selamat tahun baru. Saya langsung karena tadi tiga-tiganya sudah saya tanyakan, saya mau bertanya dulu sekali giliran Anda. Anda sering sekali mengatakan bahwa Anda tidak setuju dengan pelarangan aktivitas FPI ini. Ini pendapat Gerindra atau pendapat Anda? Ya, pendapat saya yang pertama ya. Kalau pendapat Gerindra nanti saya kaitkan dengan Perpu yang ketika itu tahun 2017. Kami termasuk yang menolak Perpu ketika itu karena tanpa melalui satu proses pengadilan. Nah, kalau kita lihat apa yang disebut sebagai SKB dan kemudian ada lagi maklumat dan lain-lain. Ini kan tidak ada nomenklaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 gitu ya. Dan saya melihat bahwa peristiwa ini tidak berdiri di atas sebuah ruang hampa. Tapi ada yang melatar belakanginya. Yang melatar belakanginya adalah menurut saya satu peristiwa pelanggaran hak azazi manusia. Dugaan terhadap pelanggaran hak berat, extra judicial killing yang terjadi terhadap enam anggota. Waktu itu semua pejabat pemerintah juga mengatakan itu adalah Laskar FPI. Dan selama ini kalau kita lihat dari apa yang menjadi dalih dari pemerintah, itu jelas sekali dalihnya kadaluarsa. Misalnya tentang SKB itu, kan 2019 sudah jelas bulan Juni. Dan waktu itu juga ada Menteri yang mengatakan tidak perlu memang kok SKT surat keterangan terdaftar ya. Bagi Ormas. Artinya sebagai Ormas itu tidak perlu. Dan sampai sekarang sudah tidak ada yang mengikat itu. Artinya kalau dia tidak terdaftar SKT, tidak mendapat layanan pemerintah atau tidak dapat bantuan lah intinya itu gitu ya. Artinya Anda ingin mengatakan tanpa terdaftar sebagai Ormas pun seharusnya itu tidak jadi masalah. Sehingga Anda merasa heran kok sampai harus ada dilarang kegiatannya dengan pertimbangan di Europe mereka tidak terdaftar. Dan menurut saya memang seharusnya melalui satu proses pengadilan. Walaupun ya ada satu norma yang mengatakan tidak melalui itu. Tapi setidaknya kalau kita lihat Perpu itu saja, tahap-tahap pemberian sanksi itu kan menurut Perpu Ormas yang kemudian menjadi undang-undang itu kan ada peringatan tertulis, ada penghentian kegiatan, ada pencabutan SKT atau status badan hukum, ada pembubaran dan lain-lain. Ini semuanya dilangkahi. Dan menurut saya ini semuanya untuk menutupi ada enam orang yang waktu itu meninggal, yang diduga melakukan satu peristiwa pelanggaran hamrat, violation, gross violation. Kita masih akan fokus pada setelah kegiatan FPI dilarang, kami kembali sesaat lagi. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga secara deyura telah digabar. Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau yang organisasi atau perkumpulan melakukan tindakan yang tidak semestinya, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas. Dan penegak hukum harus juga mengambil sikap tegas, gimana pun dengan cara aturan hukum yang ada. Setelah FPI dilarang, itulah tema rosi malam hari ini. Ada Prof. Edy, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Ketua LBHI, Asfinawati, Maman Imanulha, Ketua Dewan Syuro DPPPKB, dan Fadil Zon, Waketum Partai Gerindra. Pak Wamen, apa penjelasan Anda terhadap keberatan-keberatan masyarakat sipil soal tadi pengadilan Anda mengatakan pelarangan kegiatan tidak perlu pengadilan. Tapi bagaimana dengan SKT atau surat keterangan terdaftar bagi ORMAS? Ya, jadi begini Mbak Rosi, ketika SKT itu tidak diperpanjang, maka dia sebagai ORMAS itu secara deyura bubar. Lalu mengapa sehingga di dalam bagian mengingat SKB tersebut, kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2014. Di situ dikatakan bahwa organisasi tanpa SKT, ya dia sah. Artinya apa? Artinya bahwa organisasi maupun perkumpulan itu boleh saja. Tetapi kemudian berdasarkan putusan yang sama, dikatakan bahwa boleh dilakukan pelarangan selama dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, termasuk juga di dalamnya adalah melakukan pelanggaran hukum. Tadi dikatakan, sebentar. Soalnya bagaimana tadi dengan Wakutum Gerindra yang ini ada tuduhan atau tudingan yang cukup serius, bahwa ini adalah sebenarnya menutupi ekstra judicial kilit terhadap 6 FBI? Dikatakan oleh Mas Fadli John itu kalau dalam hukum pembuktian namanya unfair prejudice. Unfair prejudice itu tidak boleh ada dalam hukum pembuktian. Kita berbicara soal kematian 6 orang FBI itu masih dalam proses. Kita tunggu bagaimana hasil Komnas HAM. Jadi tidak boleh. Ini kita berbicara dalam konteks hukum, dan dalam konteks hukum pembuktian yang namanya unfair prejudice, persangkaan yang tidak wajar yang mencoba merangkaikan satu dengan yang lain itu tidak boleh. Saya hanya berbicara hukum ansi. Dan yang kedua, tadi ingin saya menanggapi dari Mas Fadli John, yang mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Kormas, harus diberi teguran dan lain sebagainya. Asumsinya itu kalau dia masih terdaftar. Asumsinya kalau dia masih sah secara deyura. Tetapi pemerintah berpendapat ketika SKT itu sudah tidak diperpanjang lagi, maka dia sudah bubar dengan sendirinya. Jadi ngapain harus memberi teguran? Siapa yang kita tegur? Sementara secara deyura, dia sudah dianggap bubar. Kalau justru kita menegur, itu terjadi kontradisio interminis. Di satu sisi, pemerintah menganggap dia sudah bubar karena SKT diperpanjang, kok dia diberi teguran sebagai organisasi masyarakat? Itu tidak boleh. Tidak boleh ada dalam logika hukum kontradisio interminis seperti itu. Saya ingin dengar apa tanggapan, Fadrizon? Ya, pertama, masalah prejudice itu. Ini kan namanya orang berpendapat ya. Dan saya kira masyarakat juga banyak yang berpendapat semacam itu. Itu bukan masalah prejudice. Boleh dong orang berpendapat seperti ini. Ini negara bebas, ini negara demokrasi. Karena kita beranggapan bahwa persoalan itu, meskipun dalam proses kan sudah diakui. Bahwa itu ada penembakan. Dan itu yang ditembak itu diumumkan oleh pemerintah siapa yang ditembak itu. Laskar FPI yang disebut ya. Kita mungkin fokus pada setelah FPI dibubarkan, bukan tentang penembakan itu. Anda mungkin ingin melihat. Saya mau mengatakan yang pertama dulu. Yang kedua, kalau kita lihat yang kedua tadi dikatakan bahwa dengan sendirinya sudah bubar kalau tidak terdaftar SKT. Ini kan juga logika terbalik-balik. Coba lihat pernyataan-pernyataan kita flashback ketika itu. Ada pernyataannya Pak Mahfud MD, ada pernyataan banyak tokoh-tokoh dari pejabat pemerintah sering mengatakan boleh. Tapi tidak mendapatkan pelayanan pemerintah. Tidak ada yang mengatakan bubar dengan sendirinya. Beda. Mendapatkan pelayanan pemerintah dengan bubar dengan sendirinya. Orang boleh kok mendaftar ormas. Saya bikin ormas hari ini tanpa harus ada SKT kan boleh. Siapa yang melarang? Itu dijamin oleh konstitusi kita. Prof. Ede. Ya, boleh. Boleh Mas Walijon, tetapi ingat berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi yang tidak terdaftar atau perkumpulan yang tidak terdaftar itu biasa. Tetapi dia boleh dilarang. Dia bisa dilarang oleh pemerintah apabila melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan melanggar hukum. Makanya mengapa di dalam konsideran itu harus dibuktikan di pengadilan. Bagaimana? Melanggar hukumnya atau mengganggu keamanan, ketertiban itu harusnya dibuktikan di pengadilan. Itu tidak mesti. Sekali lagi, kalau semua jasubiak ini bukanlah demokrasi. Jangan administrasi bahwa Gerindra tidak setuju dengan Perbu itu different story. Tetapi ini adalah hukum positif yang berlaku. Betul. Yang saya katakan adalah, coba Anda lihat sendiri. Di dalam tahap-tahap pemberian sanksi sendiri, itu kan jelas. Ada yang namanya peringatan. Harusnya waktu itu ya. Ini kan saya bilang kadaluarsa. Ini kadaluarsa. Satu setengah tahun. Kenapa baru dilakukan sekarang? Kok ujuk-ujuk dilakukan sekarang? Kenapa ujuk-ujuk? Pasti ada sesuatu. Makanya saya mengaitkan dengan sesuatu itu kan. Jadi supaya kita tidak berbicara di ruang kosong. Saya masih kita akan melihat soal landasan hukumnya dan bagaimana perdebatan soal itu. Tapi sebagai seorang politisi Partai Kebangkiran Bangsa, Bungu Aman, apakah Anda juga melihat apa yang dilakukan oleh Anda mendukung ke keputusan pemerintah ini? Tapi apakah Anda juga menyetujui adanya anggapan ini untuk mengalihkan isu terhadap penembakan 6 anggota FPI? Sampai sesuatu itu? Saya tidak setuju. Bahwa ini adalah pengalian isu. Karena apa? Kalau apa yang dikatakan oleh Mas Fadri John dan Mbak Aspi tadi, menurut saya itu hanya sekedar alternatif pandangan yang spekulatif. Kita tertuju pemerintah. Pemerintah punya pandangan. Yang pertama adalah ketika FPI dibiarkan, maka politik identitas dengan kepemimpinan kerumbunan, berkali-kali merekan agitasi, pemusuhan, bahkan kekerasan. Dan itu dihentikan. Kalau kita melihat kepada COVID-19 internasional tentang hak sipil dan juga hak sipil dan hukum, kita lihat di pasal 18, 19, dan 21, bahwa kebebasan itu ada batasannya. Dan negara boleh untuk melakukan pembatasan itu. Misalnya melanggar ketertiban hukum, dan Bung Maman melihat itu dilakukan oleh FPD. Artinya secara keseluruhan, itu yang disambut oleh masyarakat secara umum, bahwa negara harus hadir. Dan oleh sebab itu, menurut saya, kalaupun misalnya ada yang tidak setuju dengan pembuaran ini, kenapa tidak lalu mengajukan saja PT UN untuk lalu negara ini ditanyakan prosesnya. Ini lebih mudah. Tapi negara harus cepat-cepat untuk menghentikan ini, karena bagaimanapun soal kepentingan keamanan nasional, kesempatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan, dan juga keadaban publik, itu dilanggar oleh FPI. Ini yang penting. Saya, kalau boleh saya tanggapi, pada bagian mana melanggar? Protokol kesehatan boleh dianggap melanggar, tapi kemudian sudah ada yang namanya sanksi, membayar dengah 50 juta. Semua ini kan berawal dari kerumunan. Kalau kita lihat, jangan kita lupakan nih sejarah baru bulan November kemarin, Habib Rizik kembali, kemudian ada kerumunan, tiba-tiba hanya kerumunan ini yang mendapatkan perhatian, sampai ada kapolda di kolpot, dipindah, dan seterusnya. Tetapi kerumunan-kerumunan lain tidak dilakukan. Baru sih. Dan ini juga kalau kita lihat, masyarakat memilai. Sekarang masyarakat itu bisa melihat, kenapa hanya kerumunan ini seolah-olah kemudian dicari-cari, kemudian mungkin ada satu tindakan. Yang Anda ingin tanyakan adalah ketika itu dilarang atas satu kegiatan atau tindakan yang melanggar hukum. Selama ini FPI bagus. Dimananya? Oke, Prof. Eddy? Ya, jadi saya mau bantah ya, baca Undang-Undang Protokol Kesehatan itu baik-baik. Tidak akan berhenti di sangsi administrasi. Yang mana? Anda perhatikan ketentuan pasal, enggak, perhatikan ketentuan pasal 93, Undang-Undang Karantina Kesehatan. Coba Anda bacakan pasal itu. Sangsi itu bisa administrasi, bisa penjara, dan atau kedua-duanya. Anda baca itu Undang-Undang itu. Artinya apa? Artinya tidak berhenti di administrasi. Itu kekeliruan Anda yang pertama. Anda baca dulu itu. Yang kembali Anda ulangi, Anda mengatakan bahwa seharusnya pemerintah itu menegur dan lain sebagainya. Tidak. Karena kita menganggap itu sudah bubar dengan sendirinya. Jadi ketika dia bubar dengan sendirinya, mengapa dasar rujukan kita itu adalah pada apa namanya? Pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, bahwa bukan sebatas kerumunan, baca baik-baik pertimbangan SKB itu. Dia seringkali melakukan kegiatan antara lain adalah razia. Sweeping itu adalah ehendrifting. Dasarnya apa? Dasarnya ada 206 kasus di mana 101 kasus itu sudah ingkrah. Sudah mempunyai putusan kekuatan hukum yang tetap. 101 kasus itu, Saudara Fadli, itu kebanyakan adalah pasal 170 KUHP. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu perorangan. 170 KUHP itu dalam doktrin pidana namanya Saman Hastal de Delik. Delik itu adalah delik kolektif. Ya, Anda boleh alih hukum ya. Tapi Anda menggunakan hukum itu untuk kepentingan kekuasaan. Bukan untuk kepentingan kekuasaan, itu interpretasi. Anda kembali prejudize. Kita bisa berdebat panjang-panjang itu tentang undang-undang karantina kesehatan. Karena tidak bisa menjawab argumentasi saya secara hukum, lalu Anda mulai menuduh. Sudah sekali untuk dipatahkan argumentasi Anda itu. Seperti tadi Anda mengatakan bahwa Anda boleh berpendapat ya. Saya pun juga boleh berpendapat. Jadi Anda tidak bisa melakukan argumentasi hukum saya. Anda mengunduh saya menggunakan hukum kekuasaan. Silahkan supaya kita sama frekuensinya. Anda periksa ya pasal 93. Tidak ada hubungannya itu. Bukan asal bunyi. Tidak ada hubungannya. Misalnya pasal 93 itu. Dengan kasus Habib Rijek. Coba Anda baca. Anda hafal nggak pasal itu? Mas, pasal 93 itu kan di dalam undang-undang kekarantina kesehatan. Kemudian di dalam implementasinya itu bisa dituangkan dalam peraturan gubernur, peraturan wali kota, maupun peraturan upadanya. Baca dong apa peraturnanya apa? Karena sifat PSBB di masing-masing daerah itu berbeda. Karena itu tidak berhenti pada sangsi administrasi. Di dalam peraturan gubernur yang Anda sebut tadi, ada sangsi administrasi yaitu dendam. Betul. Dan sudah dilakukan denda itu. Tetapi, kedudukan undang-undang dengan peraturan gubernur mana yang lebih tinggi, Mas? Undang-undang tidak pernah mengantisipasi pandemi seperti ini. Kami ikut membuat undang-undang itu. Kami ikut membuat undang-undang itu. Kami ikut membuat undang-undang itu secara teksual. Coba periksa di dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang kekarantinaan kesehatan itu antara lain ada yang namanya pembatasan sosial berskala besar. Anda buka pasal 19, pasal 15, pasal 49. Pasal 55 undang-undang itu. Konteksnya berbeda. Tadi begini, Bung Fadli. Tadi Anda ingin menanyakan, coba sebutkan undang-undang apa? Seperti apa yang dilanggar? Tadi Prof. Edy juga sudah menyebutkan apa saja yang dilanggar dan berdasarkan undang-undangnya. Ya. Sekarang kalau kita lihat ya, kalau ada orang atau anggota sebuah organisasi melakukan pelanggaran hukum, apakah itu berlaku bagi organisasinya? Ada organisasi, misalnya, anggotanya melakukan korupsi. Apakah organisasinya dibubarkan atau dilarang? Kecuali itu menjadi kebijakan dari organisasi. Berarti Anda, apakah Anda ingin mengakui bahwa ada bagian dari FPI yang memang selalu melanggar hukum? Apakah ini artinya Anda ingin mengakui itu? Itu yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Mas, itulah perlunya pengadilan. Ada 101 kasus yang sudah Itu organisasi atau perorangan. Itu mengikat, Mas. Ada organisasi atau perorangan. Bisa pada orang, tidak serta-merta bisa diberikan kepada organisasi. Karena anggota partai politik juga banyak yang korupsi. Apakah ini partai politiknya? Baik, supaya kita fokus. Bapak-bapak dan Asfi, sebentar saya potong dulu. Berarti kita akan masuk. Bahwa memang benar, jika ada anggota satu organisasi ikut dibayat untuk jadi ISIS, kemudian terlibat dalam jaringan teroris, lalu kemudian terlibat dalam berbagai tindak kriminal, apakah kemudian organisasinya harus dilarang atau dibubarkan? Kami kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama, Rosy. Tema kita malam hari ini adalah Setelah FPI Dilarang. Jadi yang juga menjadi keberatan aktivis masyarakat. Sipil adalah soal kalau anggotanya berbuat kejahatan, apakah itu bisa ditimpakan pada organisasinya? Dalam SKB itu dijelaskan memang bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme, 29 orang di antara telah dijatuhi pidana. Di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum. Asfi, Anda melihat ini tidak cukup untuk membuat organisasi seperti FPI dilarang? Ya, tapi saya mau mundur sedikit soal SKT. Jadi Pak Edi ini betul menggunakan tapi tidak berimbang, tidak konsisten, dan tidak berlaku untuk semua orang. Soal karantinan kesehatan, pasal 93 kan harus ada akibat. Tapi yang sudah jelas sekarang menimbulkan akibat surat edaran Menteri untuk kembali bekerja. Karena yang terkenal adalah klaster perkantoran. Itu mau ditindak majur di pidana atau tidak? Kan kebijakannya ada itu. Itu kalau kita mau konsisten dengan hukum. Kemudian soal putusan MK tahun 82. SKT itu tidak wajib. Akibatnya apa? Organisasi menjadi tidak terdaftar. Bukan deyure. Seperti yang di dalam SKB itu. Jadi kita harus, menurut saya harus jujur membaca putusan MK itu kan. Apa poin yang ingin Anda tekankan ketidakjujuran itu? Ini semua adalah produk politik kok. Kalau kita lihat. Karena putusan MK tidak dipakai. Ataupun kalau dipakai, dimiringkan begitu ya. Kan pasalnya jelas mengatakan, putusannya jelas mengatakan yang mewajibkan SKT bertentangan dengan undang-undang dasar. Artinya Ormas tidak wajib SKT. Kemudian dikatakan kalau ada pelanggaran hukum. Nah kita masuk tadi pertanyaan yang baru sih. Pelanggaran hukumnya tadi dibuktikan dengan ada putusan. Kalau begitu saya bisa dong mendalilkan bahwa dengan adanya putusan-putusan korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan, menyuap terus-menerus, maka tidak perlu lagi ada sebuah pengadilan untuk membuat korporasi itu dibubarkan. Cukup dengan aturan yang sebelumnya. Itu kan tidak adil. Apalagi dalam kasus FPI itu individu. Apakah ada pertanyaan kepada sidang-sidang individu? Dia melakukan sidang-sidang anak karena disuruh organisasi atau tidak. Dan saya yakin tidak ada itu begitu. Karena saya pernah juga memantau satu sidang FPI yang diperdebatkan dalam sidang itu ya hanya orang tersebut. Dan kita jangan juga melakukan namanya double geopardi. Begitu ya. Satu putusan itu sebetulnya digunakan untuk banyak hal. Kan putusan itu cuma untuk ditangkep ini ya. Apakah Bung Maman atau Prof. Edy soal tidak sebaiknya ini ditimpakan pada organisasinya? Begini pertama, saya memahami saya mau sampaikan begini. Sebentar. Bung Maman dulu ya Prof. Edy ya. Ya oke, silahkan. Oke, terima kasih Prof. Yang pertama, saya memahami bahwa pemerintah itu tidak membubarkan karena FPI bubar dengan sendirinya ketika tidak menguruskan administratif di Kemendagri. Itu poin pertama. Yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pelarangan kegiatan-kegiatan FPI yang di dalamnya mempunyai pengalaman kebawah. Misalnya, Bung Van Lijon harus tahu bahwa saya adalah korban kekerasan FPI di Monas ketika 18 jahitan di kepala saya. 2008 itu ya? Ya, betul. Dan ingin mengatakan bahwa kembali kepada Kopenda Internasional tentang hak sipil dan politik di Pasal 20 itu bahwa hasutan untuk lalu melakukan apa namanya melakukan diskriminasi, permusuhan dan juga kekerasan itu harus dilawan atau dilarang oleh hukum. Dan saya ingin mengingatkan ya bahwa negara ini negara hukum bukan negara undang-undang. Apa bedanya? Kalau negara hukum bukan hanya sepasal perpasal bukan hanya produk-produk hukum tetapi akibat dari perilaku-trilaku yang mengancam kepada kebebasan warga negara yang lain termasuk kesehatan termasuk juga di dalamnya hasutan dan lain sebagainya maka negara harus hadir. Dan ini penting dilakukan. Sehingga kita tahu bahwa FPI selama ini dalam alam demokrasi itu ibarat orang yang memanfaatkan demokrasi tetapi berlawanan dengan demokrasi. Yang ada noise menghabiskan energi kebangsaan ini hanya untuk sesuatu yang sebenarnya sudah tidak perlu. Kita perlu melangkah ke depan dengan toleransi, perdamaian dan utaya upaya pembangunan yang lebih konstruktif. Anda konsisten untuk mengatakan FPI adalah kelompok intoleran karena itu sangat wajar pemerintah melarang semua aktivitasnya. Saya ingin mengatakan bahwa ada pergiatan FPI yang misalnya positif seperti bencana tetapi inilah momen FPI untuk merubah diri melakukan strategi ulang bahwa dakwah itu tidak perlu dengan kekerasan dan asustan kebencian. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu merangkul bukan mengukur. Dakwah kebangsaan itu lebih penting. Jadi tidak boleh lalu menganggap bahwa hanya karena ada kebaikannya tapi keburukannya lupa. Nah sebenarnya kalau nanti dia membuat FPI yang baru dengan spirit baru normalitas baru normalitas baru kita dukung. Saya yakin kita dukung. Saya ke Bung Padli. Tapi sebelum itu Bung Padli ini hal yang sama hampir serupa Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI. Dicuitkan atau dinyatakan oleh Waketum Gerindra juga yaitu Saras Johadi Kusuma Keponakan Ketua Umum Partai Gerindra. Kita ini kan politisi setiap orang bisa berpendapat ya tapi belum ada yang namanya keputusan resmi dari partai gitu ya belum ada. Nah tetapi sebagai orang-orang politik ya biasa kita berbeda pendapat. Saya termasuk yang berpendapat seharusnya di dalam pembubaran itu tetap harus ada satu proses sehingga ada keadilan. Tapi mungkin di program ini kita mengklirkan bahwa tidak ada kata pembubaran karena kalau kita bilang pembubaran pemerintah akan mengatakan tidak ada pembubaran. Pelarangan aktivitas. Bubar dengan sendirinya dilarang dan sebagainya itu apa namanya? Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Maman dengan Pak Edy itu agak berbeda ya. Jadi sekarang di satu sisi dibolehkan untuk yang namanya berorganisasi tanpa SKT. Tapi kemudian dinyatakan dengan sendirinya de jure. De jure itu hukum artinya. Bubar. Kalau tidak bubar ya dibubarkan. Kemudian ada pelarangan terhadap atribut dan lain-lain. Bahkan itu digambarkan ada termasuk lambang-lambang dan billboardnya atau balihonya dicabuti seperti apa namanya organisasi terlarang. Di mana terlarangnya gitu ya. Jadi ini bukan seperti PKI. Kalau PKI dulu mau kudeta. Ada namanya TAP MPRS ada undang-undang. Ini kan nggak ada. Nah seharusnya tadi kembali kepada tadi pertanyaan tadi yang sangat saya kira substansial. Apakah kalau ada kesalahan orang per orang organisasinya boleh dibubarkan begitu saja dengan SHB? Saya jawab Mbak Rosi. Silahkan Prof. Edi. Begini Mas Faddi dan juga Mbak Asfinawati ya. Mengapa di dalam diktung itu dikatakan bahwa pemerintah menganggap secara jujur itu sudah dibubarkan namun pada kenyataannya seringkali FB itu melakukan tindakan melanggar hukum. Antara lain adalah razia. Sweeping. Lalu dianalogikan dengan misalnya ada partai yang anggota partainya terjerat koruptor atau sebagai koruptor. Saya kasih contoh misalnya ketika misalnya saya kasih misalnya yang baru-baru saja Menteri KKP tersangka kasus korupsi kan dengan serta-merta ketua partai mengutuk tindakan itu. Artinya apa? Mau memisahkan memilahkan bahwa ini bukan tindakan partai. Sekarang saya pertanyakan apakah ketika FPI itu melakukan razia melakukan tindakan main hakim sendiri apakah pernah ketuanya mengutuk tindakan anak buahnya? Tidak pernah. Itu mengapa kalau kita bicara dalam konteks pasal 170 KUHP memang tidak mungkin organisasi itu dibubahkan. Mengapa? Karena 170 KUHP itu adalah dasar dari KUHP itu adalah pertanggung jawaban pribadi. Tetapi harus diingat bahwa 170 KUHP itu adalah delik kolektif barang siapa bersama-sama secara terang-terangan menggunakan tenaga bersama. Jadi itu kolektif. Anda ini adekit. Bahwa kemudian dari putusan-putusan itu pemerintah menganggap FPI secara organisatoris melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan ketertiban dan melanggar aturan hukum. Berarti kalau ada partai korupsi yang tidak menguang menurutannya yang korupsi bisa diubarin juga dong. Bahwa ada perdebatan mengenai tafsiran ini, tafsiran itu, dan lain sebagainya. Mengapa ketika begitu FPI kegiatannya dilarang, kemudian waktu itu Rizik mengatakan kepada pengurus-pengurus yang tersisa itu untuk mengambil lakah hukum. Saya kira itu langkah yang paling elegan untuk kita kemudian buktikan di pengadilan apakah SKB itu suatu tindakan on-beful hate tanpa kewenangan atau sesudah yang melanggar hukum nanti kita dibuktikan di pengadilan saja. Tadi apa Asvin? Ya, tadi saya bilang kan, kalau demikian maka kita juga bisa mengatakan kalau ada anggota partai politik yang tidak mengecam anggotanya yang korupsi itu bukti bahwa itu dibuat oleh atau disuruh atau dibiarkan oleh partai politik yang akan kacau. Menurut saya omongan-omongan PED ini bagus sekali tapi selayaknya diungkapkan di depan pengadilan untuk membuktikan dan dengan itu kan sebetulnya juga keputusannya akan lebih kuat karena akan ada uji dan orang yang kena yaitu FPI itu punya hak untuk membela diri benarkah bahwa itu disuruh organisasi dan lain-lain buktinya itu semua akan lebih baik untuk pras demokrasi daripada memelintir putusan MK yang mengatakan the euro sudah bubar dengan sendirinya padahal putusan MK mengatakan tidak ada SKT bukan berarti organisasi tidak boleh ada dan tidak hidup jadi sama sekali bertolak belakang dan menurut saya tafsir yang dibuat oleh pemerintah di dalam SKT itulah bukti pembubaran itu meskipun dinyatakan dengan bahasa yang berbeda ya itu persoalan tafsir sekali lagi persoalan tafsir Mbak Asri ya saya katakan bahwa ketika nanti pasti ini kan FPI akan mengugat SKT ini di PTUN saya selalu mengatakan kalau menghadapi bugatan FPI di PTUN nanti pemerintah santai saja karena pemerintah bukannya tidak siap tapi sudah sangat siap dengan segala macam bukti yang akan kita apa namanya tampilkan dalam sidang PTUN itu mengenai segala macam rise on the track untuk keluarkan SKT tersebut jadi persoalan tafsir hukum masing-masing bebas untuk melakukan penasiran kalau saya boleh menambahkan ya sedikit sebelum kita jeda ya menurut saya jelas itu bahwa pemerintah harus mempunyai satu konsistensi dan jangan menjadikan dalih perorangan itu untuk membubarkan organisasi karena itu sangat tidak demokratis dan itu sangat tidak adil dan menurut saya itu jangan dijadikan semacam jurisprudensi supaya untuk mencari-cari saja kesalahannya banyak pejabat-pejabat pemerintah Pak Tito waktu menjadi Kapolda memuji-muji FPI juga dan kalau misalnya ada rajia sweeping itu juga banyak masyarakat yang mendukung karena mungkin ada oknum-oknum akparat yang membiarkan adanya perjudian atau minuman keras tanpa izin dan sebagainya jadi menurut saya jangan di-generalisasi harus kasus per kasus dan apa yang dilakukan oleh orang itu tidak bisa ditumpahkan atau dipertanggungjawabkan kepada organisasi sehingga organisasi itu dibubarkan kalau dikonsisten dijalankan bisa bubar itu semua organisasi kita akan bahas lagi di bagian yang terakhir kami kembali sesaat lagi kita berada di bagian dan terakhir dengan tema setelah FPI dilarang saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh anggota FPI novel BAMUKMIN yang mengatakan FPI mereka bisa membubarkan FPI tapi tidak bisa membubarkan perjuangan kami untuk bela negara dan agama jika mereka membubarkan kami akan buat yang baru tadi Prof. Eddie mengatakan saya sebenarnya mendengar ya kalau mau bentuk yang baru ya silakan saja tapi apakah pemerintah sudah mengantisipasi ini apakah ini hal yang memang biasa saja FPI tinggal berganti nama saja ya kembali lagi saya katakan dan sudah berulang kali saya katakan bahwa misalnya dia mengganti nama itu bukan lagi from pembela Islam tapi from persatuan Islam atau apapun sepanjang dia tidak menggunakan atribut dan lambang-lambang itu dia mempunyai lambang tersendiri lalu sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban tidak melanggar hukum why not tidak menjadi persoalan saya ke Bung Fadli Anda dalam cuitan Anda Anda memberi selamat atas lahirnya Front Persatuan Islam jadi Anda lebih mendorong FPI ganti nama atau menggugat ke pengadilan saya melihat begini ya itu kan hak mereka untuk melakukan gugatan ke pengadilan atau membuat nama baru sama juga kan partai politik yang tidak lolos threshold biasanya juga bikin ganti nama gitu ya kemudian membangun lagi nah jadi saya melihat bahwa hak untuk berserikat yang dijamin oleh konstitusi ini harus tetap dijunjung tinggi karena kalau orang tidak lagi boleh berserikat dan berkumpul menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan ya kita ini akan mengalami kemunduran dan kematian terhadap demokrasi kita dan terbukti sekarang ini semakin banyak orang takut untuk berpendapat berbicara takut dikriminalisasi dengan berbagai macam apa nama jerat-jerat yang ada ini menurut saya membahayakan bagi demokrasi kita nah jadi saya termasuk yang mendukung kalau mereka membuat organisasi baru ya dengan visi yang lebih baru juga mungkin gitu ya karena saya tanya dan saya menggali juga aspirasi waktu itu saya interview saudara Munarman mereka juga azasnya adalah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 mereka merah putih apa ya tugasnya pemerintah justru harusnya membina kalau ada yang salah nah dimana pembinaan itu dibuka dong ruang perdebatan dibuka ruang saya ke Prof Bang Maman dulu ada yang mengkhawatirkan setelah FPI ini dilarang itu tidak serta-merta mengurangi apa yang seperti tadi Kang Maman katakan tindakan-tindakan intoleransi ujaran-ujaran kebencian tapi ini justru hanya akan membuat mereka semakin populer dan semakin militan saya rasa jangan takut negara tidak boleh kalah justru pelarang FPI ini menjadi momentum buat FPI untuk lalu memiliki moralitas baru dalam strategi dakwahnya makanya saya sering katakan bahwa kalau FPI baru dengan istilah apa-apa itu adalah FPI yang akan komitmen pada Pancasila tidak berbaik kepada ISIS tidak anarkis menghormati minoritas dan lain sebagainya karena sungguhnya saya kasihan juga ada FPI dengan nilai luhur membawa usung nilai agama tapi di bawah ada orang yang memanfaatkan FPI untuk kepentingan politiknya ada FPI yang orang-orang yang tiba-tiba tidak tahu agama dan sebagainya tapi dengan jubah FPI dia melakukan kekerasan dan merasa terlindungi makanya pesan saya cuma satu tetap berbuat adil kepada ex-FPI kalau mereka ingin membentuk kembali tentu negara menjamin konstitusi apakah konstitusional mereka tetapi kita ayo belajar bersama agar strategi dakwahnya lebih ramah lebih toleran dan banyak hal yang bisa kita lakukan tidak perlu ada hasutan tidak perlu ada diskriminasi anakisme dan melanggar hukum sekali lagi negara harus hadir pada konteks itu apapun istilahnya tidak hanya FPI siapapun yang melakukan anakisme ketertiban hukum dan sebagainya ya ditindak itu Asfi apakah Anda juga merasa bahwa apa yang dilakukan FPI bisa menimpa yang lain ormas-ormas yang lain ya saya pikir bisa menimpa yang lain pasti ya karena kita sudah tahu ya pasti akan menimpa yang lain dan dalam sejarahnya pemerintah Indonesia akan terus-terusan seperti ini tapi bagaimana dengan tapi bagaimana dengan situasi ya justru itu yang dibutuhkan oleh pemerintah kalau ada ormas-ormas yang juga melakukan hal yang sama melanggar aturan melakukan peran sebagai aparat penegak hukum sweeping maka dia juga harus mendapatkan pelakuan yang sama di mata hukum oleh pemerintah ya dilarang tapi kan apakah sudah ada pembuktian bahwa memang yang dilakukan anggota FPI itu karena perintah dan kalaupun iya menurut saya itu harus dibuka di pengadilan itulah pembelajaran untuk kita semua tapi kalau tidak kan tidak adil untuk anggota FPI anggota FPI itu ada ribuan mungkin ratusan ribu apakah semuanya melakukan kekerasan kan tidak apakah semuanya pernah mendapatkan perintah untuk pimpinan FPI pernah menyuruh kan kita gak tahu itu harus dibuka di pengadilan bagaimana dengan video-video yang ditunjukkan oleh pemerintah setelah pengumuman tentang pelarangan aktivitas FPI iya kan pertanyaannya begini apakah anggota itu melakukan karena kerumunan kemudian semua ikut dalam serta atau di perintah dan sejauh apa perintah itu video yang dikeluarkan yang waktu itu kan ada pidato tentang ujaran kebencian ingin melakukan penyerangan silahkan bergabung dengan ISIS betul kami dari dulu selalu mengatakan kenapa sih menggunakan pasal kekarampilan dan kesehatan kenapa tidak pakai hate speech gitu ya pemerintah kan tidak berani juga jadi ini betul-betul sebetulnya menurut saya sih murni politik dan tidak memberikan dampak apapun sumbangan apapun kepada masalah intoleransi yang akarnya lebih jauh daripada sekedar pidana ini kan ada soal ketidakadilan kemiskinan jadi Anda melihat bahwa ini tidak memberikan sumbangan efektif untuk memerangi intoleransi tidak saya maha khawatir ini akan menimbulkan orang dendam membelah masyarakat orang yang tadinya bisa kita ajak untuk menjadi toleran menjadi makin terdorong menjadi intoleran kalau kita lihat untuk aksi Omnibus lo cipta kerja kenapa polisi melibatkan ormas itu yang menurut saya pemerintah berpolitik kok tidak pernah konsisten menjalankan putusan-putusan terakhir untuk Prof. Edy bagaimana Anda sekali lagi menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh diumumkan oleh pemerintah ini sesungguhnya untuk menjaga demokrasi bukan untuk mengbungkam kebebasan berserikat dan ya begini kalau kita melihat apa yang menjadi koridor kita koridor kita adalah kembali kepada undang-undang ormas itu sendiri kemudian dengan berbagai perpu termasuk dengan putusan mahkamah konstitusi yang sebetulnya saya sekaligus menanggapi dari Mbak Asri bahwa kita tidak mempelintir putusan mahkamah konstitusi bahwa tanpa SKT itu dia sah dia boleh tetapi ingat dia kemudian boleh dilarang apabila segala manja aktivitas itu melanggar hukum dan lain sebagainya saya melihat ini bukan apa pengakangan terhadap demokrasi karena pelaksanaan demokrasi itu juga kan tidak sebebas artinya bebas itu kan ada batas-batasnya batas-batasnya apa batas-batasnya adalah persoalan batas-batas yang disampaikan oleh hukum etika dan lain sebagainya sehingga dalam konteks reinkarnasi dari FPI tadi dalam konteks ini saya mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Mas Fadli ya silahkan kalau visi-misi yang lebih baik mau melaksanakan dakwah selama tidak melakukan pelanggaran hukum yang berapa segala masyarakat yang menghukumkan dan ketatiman tidak menjadi soal bagi pemerintah baik terima kasih bapak-bapak Prof. Edi Wamen Hukum dan HAM Asfina Wati juga terima kasih Bung Maman Imanul Hak dari PKB dan Bung Falizon dari Gerindra terima kasih atas sumbang sih pandangan Anda dan perspektif Anda dalam program ROSI malam hari ini selamat malam konstitusi menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat namun konstitusi juga dalam pasal 28 J ayat 2 juga mengatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang terima kasih sudah menyaksikan ROSI saya ROSI Neslalahi tetaplah di Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati